Kedua pemerintah sedang menggaji Rencana yang dimaksud Jalur feri baru-baru dari para kekuluan Telah dibuka baru-baru ini Menawarkan transportasi laut berdurasi 25 menit Dari barat sampai kekuluan dan sebaliknya Dengan pemandangan indah sepanjang perjalan Biaya feri per orangnya adalah 60 patagas Untuk satu perjalanan dari para kekuluan atau sebaliknya Seorang asisten rumah tangga wanita asal Indonesia Berusia 38 tahun baru-baru ini Ditangkep polisi Makau Setelah kedapatan menggadaikan dan menjual Sejumlah perhiasan milik majikannya Dengan nilai total sekitar 200 ribu patagas Pelaku mengaku mengirimkan uang hasil kadai dan Penjualan perhiasan ke rekening bank di Indonesia Dan untuk perkiraan cuaca di Makau Isuk hari cuaca setempat secara berawan dengan suhu udara Diperkirakan cukup panas Antara 27 sampai 32 derajat celcius Masyarakat dihimbau untuk minum banyak air Selasa sampai kamis Hujan diperkirakan turun Dan khususnya Rabu disertai sesekali badai petir Cuaca kemudian diprediksi kembali cerah berawan Mulai Jumat sampai Minggu Suhu udara sepanjang minggu berikut ini Diperkirakan berkisar antara 26 sampai 33 derajat celcius Info lebih lengkap mengenai cuaca setempat Bisa didapatkan melalui www.smc.com.mo Demikian berita news Makau dari saya Pak Johnson Kembali ke musik kita malam ini Elo dengan lagu yang berjudul Drama Terima kasih telah menonton